50 bakal calon legislatif dari Partai Nasdem akhirnya resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Kediri. Tampak keren mereka datang mengendarai mobil jeep dipimpin Ketua DPD Lutfi Mahmudiono. Nasdem datang tepat di tanggal 11, pukul 11, lebih 11 sesuai tanggal jadi Partai Mereka 11 November 2011. Sementara urutan 5 pada bulan Mei mereka analogikan sebagai nomor urut Partai Mereka. Dalam ajang pemilihan umum serentak 2024 ini, Nasdem membawa pasukan yang cukup komplit dengan 36 persen keterwakilan perempuan. Mereka juga cukup optimis mampu meraih tarja 8 kursi atau 2 kali lipat dari perolehan kursi mereka di DPRD Kabupaten Kediri saat ini. Dan Nasdem Kabupaten Kediri menunjukkan kesiapannya untuk ikut kontestasi pada pemilu 14 Februari tahun 2023-2024 nanti. Insya Allah kita siap. Hari ini kita tunjukkan dengan kita mendaftarkan 50 calon anggota DPRD Kabupaten Kediri yang hari ini ikut serta bersama-sama dengan DPRD datang ke KPU ini. Kakak-kakak yang ada di depan ini, samping kiri, senang sini adalah calon-calon anggota DPRD Kabupaten Kediri. Mudah-mudahan semuanya nanti jadi. Dan diberi kelancaran oleh Allah SWT. Nasdem merupakan partai ketiga yang resmi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Kediri sebelumnya ada Hanura dan PDI Perjuangan. Dari Kediri, Yanuar Deddy, KSTV